Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan Px dibagi Hx memberikan sisa Rx. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari A ditambah B berdasarkan informasi tersebut. Nah, Px-nya ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi Hx dikali Bx ditambah Rx, dengan Bx adalah hasil bagi Px dibagi Hx. Di sini berarti Hx-nya adalah pembagi dari Px-nya, dan Rx adalah sisa pembagiannya. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan untuk Hx-nya sesuai yang diberikan pada soal ini, dan Rx-nya juga kita punya di sini x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bentuk Px-nya, yang mana kita menginginkan nilai dari A ditambah B. Nah, kalau kita ganti di sini x-nya dengan 1, maka kita akan peroleh di sini kita punya 1 dikali A adalah A, 1 dikali B adalah B, jadi kita akan peroleh bentuk A ditambah B. Sehingga kita coba saja x-nya di sini kita ganti semuanya dengan 1. Kita selesaikan di sini, berarti sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 dikurang 2 dikali B, 1 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4. Jadi, P1-nya, yang mana kita ketahui di sini hasilnya adalah 0, jadi 0 dikali B1, kemudian ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4, kita peroleh hasilnya adalah 2. Jadi, ditambah 2, yang mana kita punya P1-nya sama dengan, berarti ini hasilnya adalah 0, sehingga P1 sama dengan 2. Sekarang kita jabarkan untuk P1-nya, yang mana pada bentuk ini semua x-nya kita ganti dengan 1. Nah, berarti kita punya di sini 1 ditambah A ditambah 1 ditambah B ditambah 2 sama dengan 2, sehingga A ditambah B ditambah 4 sama dengan 2. 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti sama dengan 2 dikurang 4, maka A ditambah B-nya sama dengan min 2, yang mana ini sesuai dengan pilihan yang A. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.